Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawah galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton webseries Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya, oke? Baper. Di Prabu, sepertinya pasukan kita ternyata asap beracun, Gusti. Betul, Gusti. Asap beracun? Kami diserang sebuah beruntak yang mempunyai ilmu asap beracun? Apakah ini mulah dari Nyai Barasari? Nyai Barasari? Siapa dia, Yahanda? Dia seorang pendekat yang memiliki asap beracun. Kenapa kau tidak menerima cintaku, Kakam? Apa yang kurang dariku? Aku bersedia melakukan apa saja untukmu, Kakam. Nyai, maafkan aku. Cinta tidak dapat dipaksakan. Aku yakin, ada orang lain yang bisa mencintainya. Tidak. Untuk apa mereka mencintaiku? Sedangkan aku mencintaimu, Kakam. Kau mohon, terimalah cintaku, Kakam. Tidak, Nyai. Aku sudah mencintai orang lain. Baiklah. Kalau kau tidak bisa aku miliki, maka tidak ada satu wanita pun yang bisa memilikimu, Kakam. Sekarang, kau akan mati di tanganku. Dan kita akan mati bersama Kakam. Ah! Tidak, Nyai! Ah! Jagat, Dewa Batara. Apa yang sudah kau lakukan, Nyai? Tidak, Dewa Batara. Aku tidak bisa memaafkanmu, Siliwangi. Jangan tunggu pembaraanku. Maafkan aku, Nyai. Karena kau telah melukai rakyat. Aku harus melakukan itu kepada. Jika benar ini dia. Ini harus segera dihentikan. Lalu, Ayah Anda. Kita harus bagaimana? Mereka pasti terluka parah. Ayah Anda akan mengubati mereka. Lalu, Ayah Anda. Alhamdulillah Sekarang Ayahan Harus segera menghentikan harga dana dan sekutu Kantung Soalan Tapi kami harus menghentikanmu terlebih dahulu, Senebapi. Aku sudah mendungu. Kalian berkomplot dengan Arga Dan. Tergantung, kalau kamu memberikan kujaan kembar itu kepada kamu, maka kami dengan senang hati akan pergi. Karena hanya itulah yang menjadi tujuan kami. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Jangan bermimpi kalian. Kalau begitu, kamu lebih memilih mati Senebapi. Apa? Pajajaran diserbu? Benar, Gusti Prabu Jayasinga. Bekas Senebapi Pajajaran yang pernah memberontak. Senebapi Arga Dan, ternyata masih hidup dan sekarang melakukan penyerbuan. Jagat Dewa Batara. Terus gimana keadaan Pajajaran saat ini? Gusti Prabu Siliwangi menyambut musuh di luar Kota Raja. Perang sedang berkecamuk. Saat ini, prajurit Pajajaran terdesak hebat. Pasukan Arga Dana sangat kuat di Gusti Prabu. Salahkah negara? Tidak boleh tinggal diam. Aku Prabu Jayasinga dari sekala negara. Ingin membantu Prabu Siliwangi. Cepat! Siapkan prajurit terbaik yang kita miliki. Aku sendiri yang akan memimpin menuju Pajajaran. Sedihkah, Gusti Prabu? Baiklah-baik aja Kau lihat aja. Ayah-adah. Oh, sekarang putrinya juga ingin menjerahkan nyawa. Ayo, lawan aku kalau berani. Ini nih. Jangan lari, Kalian. Sepertinya kalian sudah pada sembuh. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjuangan kita. Ayo. Pangiran Yudhakara dari Karangai. Kamu lihat. Benar, Prabu Jayesi. Ayah Anda memerintahkan aku. Untuk memimpin pasukan ini. Membantu pajajaran yang sedang diberumus. Ternyata kita satu tujuan, Raden. Mari kita berangkat. Silahkan, Raden. Jagat berubah batar. Apa yang terjadi? Kematianmu sudah sangat dekat, Siliwangi. Lebih baik kau perbanyak berdoa. Dan serahkan kujang kembar itu padaku. Serahkan kujang kembar itu padaku. Kau bukan, Dem. Yang bisa menentukan kematian. Walaupun aku harus meregangnya. Aku tidak akan pernah menyerahkan pusaka itu kepadamu. Kalau begitu, kamu lebih siap untuk kematian. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Menyerah lah, Iroh. Kadangku sudah katakan, jangan melawan aku. Aku tidak akan menyerah, Rompang. Apalagi kau telah melukai kelenzer. Baiklah. Kalau itu, bang. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih.